Ada kembali di Anius Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres mengalami pro dan kontra. Sejumlah politisi setuju untuk mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara itu politisi lainnya menolak dan beranggapan jika uji materi Undang-Undang Pemilu untuk memuluskan dinasti kekuasaan. Pro-kontra mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia masih terus berlanjut. Beberapa partai seperti Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gerindra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka meminta batas usia Capres-Cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Huruf Q yang menyatakan batas usia minimal 40 tahun dikurangi menjadi 35 tahun. Namun tak sedikit politisi yang menolak hal tersebut. Menurut mereka usulan uji materi itu hanya akal-akalan semata untuk memuluskan langkah Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu kandidat di pemilu 2024. Selasa malam lalu, DPR RI sudah menyerahkan soal batas calon presiden dan wakil presiden untuk dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang mewakili DPR menjelaskan ada 45 negara yang mensyaratkan usia 35 tahun untuk jadi pemimpin negara, sementara ada 38 negara yang memiliki batas usia pemimpin 40 tahun. Menyerahkan penuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal AKWO, undang-undang pemilu terhadap undang-undang dasar Kementara Republik Indonesia Awang 1945. Dan demikian, keterangan diklarasi sebagaimana yang disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi yang mulia menjelaskan hakim mahkamah konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta argumen lebih kuat atas sikap DPR dan meminta DPR mengubah undang-undang. Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini, soal ini di mahkamah konstitusi untuk diselesaikan. Jadi, tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi, implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhananya untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi, tidak perlu dengan tangan mahkamah konstitusi. Mengetahui namanya dikaitkan menjadi alasan uji materi undang-undang pemilu, Gibran menanggapi santai. Wali kota Solo itu meminta dirinya tidak dikaitkan terkait kasus uji materi tersebut. Kemarin kan ini PSI dan Mbak Prabowo kan bertemu, Mas. Terus? Oh, keuntungan negara-negara? Ya, nggak tahu. Jangan semuanya dihubung-hubungkan dengan saya. Tim Liputan Ainews melaporkan.